Bismillah, melepaskan agama yang sudah dianut sejak kecil memang bukan hal yang mudah. Namun beberapa orang tetap menempuh hal tersebut karena dirasa sudah melakukan hal yang benar. Begitu juga dengan para selebritas tanah air berdarah Tionghoa ini. Awalnya bukan muslim, namun mereka kemudian mantap memeluk agama Islam. Berikut beberapa artis keturunan Tionghoa yang memutuskan menjadi mu'alaf. Roger dan Warta Artis tampan berdarah Tionghoa ini mantap masuk agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2018. Sebelumnya, Roger sudah lama tertarik dan mempelajari agama Islam. Kemudian, Roger menikah dengan artis muslimah keturunan Aceh, Chudmay Rizka pada 17 Agustus 2019. Bahkan di hari pernikahannya itu, Roger memberikan hadiah pada istrinya berupa hafalan surat ar-Rahman. Selanjutnya, Roger dan Chudmay Rizka menjadi pasangan artis yang bersemangat memperdalam ilmu agama. Artis yang dulu dikenal sebagai pesulap ini seorang keturunan Tionghoa. Deddy mengucapkan dua kalimat syahadat di pondok pesantren Ora Aji Yogyakarta pada Juni 2019. Deddy sudah lama tertarik pada agama Islam. Bahkan sejak sebelumnya, dia sering mengikuti pengajian dari Aagim. Kemudian, Deddy sering berkonsultasi dan ngobrol dengan guru segaligus pembibingnya, Gus Niftah. Kini, Deddy semakin terkenal sebagai pembawa acara dan YouTuber. Tak jarang, Deddy mengundang para ustadz untuk mengisi di acaranya. Soraya Larasati Gadis cantik berdarah Tionghoa ini memantapkan diri memeluk agama Islam pada tahun 2012. Bahkan kemudian, Soraya memantapkan diri untuk memakai hijab secara istiqomah, tepatnya setelah melahirkan anak pertamanya. Di sela-sela kesibukannya, baik kesibukan sebagai artis maupun kesibukan menguruh keluarga, Soraya tetap aktif mengikuti berbagai kajian agama Islam bersama beberapa artis hijrah. Krisya Penyanyi legendaris Indonesia berdarah Tionghoa ini sebelumnya adalah non-muslim. Kesibukan beliau dalam bermusik membuat beliau merasakan kesepian yang misterius. Kemudian, Krisya menekuni agama Islam secara diam-diam. Hingga akhirnya, Krisya pun yakin dan akhirnya ingin memeluk Islam. Krisya kemudian menjadi mu'alaf dan menikah pada tanggal 12 Desember 1982. Salah satu lagu hits Krisya berjudul Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Lagu ini ternyata terinspirasi dari Surat Yasin yang berkisah tentang hari pengadilan di akhirat. Lagu ini sangat mempengaruhi pribadi Krisya. Hingga akhirnya, beliau tidak pernah lagi meninggalkan sholat setelah menyanyikan lagu tersebut. Junior Lim Aktor tampan suami dari aktris FTV Putri Titian ini juga berdarah Tionghoa. Junior Lim membaca dua kalimat syahadat pada tahun 2016. Kemudian, ia menikah dengan Putri Titian. Kini, rumah tangga Putri Titian dan Junior Lim semakin sempurna dengan kehadiran dua buah hati yang lucu. Bahkan rumah tangga mereka jarang diterpa gosip miring. Angel Lelga Perempuan cantik berdarah Tionghoa ini ternyata juga mu'alaf. Artis segaligus pengusaha ini sempat juga mencoba peruntungan sebagai politisi. Angel Lelga masuk agama Islam sekitar tahun 2003. Sebuah keputusan yang tidak mudah baginya. Karena hal ini membuat Angel Lelga jauh dengan keluarga. Namun, Angel Lelga tidak menyesal. Bahkan kini, dia semakin mantap dengan berhijab dan semangat memperdalam ilmu agama Islam. Alhamdulillah, walhu'alam bisawab.